Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Tri Renaswan Apa kabar teman-teman semua Semoga teman-teman semua baik-baik saja dan sehat selalu Dan apabila ada yang sakit Semoga sakitnya cepat disembuhkan oleh Allah SWT Kali ini saya sedang berada di kebun leji yang ada di Taiwan Dan kebun leji ini setelah dipanen itu dipangkas ya teman-teman Ini kondisinya kebun lejinya sudah dipanen dan ini sudah dipangkas Dan hasil pemangkasannya itu seperti ini ya teman-teman Itu batang yang tinggi Yang besar itu dipotong seperti itu Nah itu ya teman-teman Untuk batang-batang yang tinggi Ini dipotong ini diperpendek lagi ya teman-teman Di video aku yang dulu Ini kebun leji ini sudah berbuah dan belum dipanen Dan setelah dipanen Ini dipangkas seperti ini ya teman-teman Ini sudah muncul tunas-tunas lagi Ini hasil pangkasannya disini Ini muncul tunas-tunas lagi Ini kebun leji ini diperpendek Dibuat bonsai lagi untuk rumputnya ini Tinggi-tinggi ya teman-teman Ini belum disemprot untuk rumputnya Ini karena masih masa Segetatif belum masa perawatan Untuk pembuahan Jadi rumputnya dibiarkan Tapi yang kebun yang lain ini rumputnya juga sudah disemprot Sudah kering Kalian kebun ini Ini belum begitu ada perawatan Tidak begitu dirawat Tapi ini sudah dipangkas ya teman-teman Seperti ini Dan untuk setelah dipangkas seperti ini Apakah tahun depan ini bisa berbuah lagi Ini akan saya kontrol terus Akan saya kunjungi terus Ini untuk musim buah tahun depan Ini apakah bisa berbuah ya teman-teman Karena untuk buah leji Ini di Taiwan Berbuahnya cuma satu kali dalam satu tahun Di musim panas Ini berbuah Dan panen Untuk keluar bunganya Ini di waktu musim dingin ya teman-teman Untuk batang yang bawah Sudah besar ya teman-teman itu Yang atas Dipendekkan lagi seperti ini Ini untuk yang bawah Besar itu Batangnya Dan yang atas Ini pendek ya teman-teman Ini tingginya Sekitar Satu meter setengah Nah seperti itu Sangat luas ya teman-teman Kebunnya Nah seperti inilah Pemangkasan pohon leji Pasca panen Dan semoga video ini Bermanfaat Dan jangan lupa Like, komen, dan subscribe ya Dan nyalakan notifikasinya Supaya tidak ketinggalan Dari video-video aku yang baru Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya